selamat menikmati jadi prianto dahulu kala ketika agama islam disiarkan oleh wali songo dan dilejutkan para santrinya tersebarlah agama islam sampai ke wilayah utara pulau jawa termasuk wilayah jebara sunan muria punya banyak santri yang pandai tidak hanya pandai dalam keagamaan saja bahkan sampai ilmu kekebalan tubuh termasuk ki gedemangsri ki aden jenggot dan ki surogoto mereka semua berasal dari jebara mereka hidup rukun tolong menolong saling berkunjung dan bekerja sama dalam hal berdakwah sama dengan yang lain ki surogoto yang berasal dari pulau mandalika ingin bersilaturahim ke rumah saudaranya ki gedemangsri namun sesampai disana ki surogoto tidak bertemu dengan ki gedemangsri yang di rumah hanyalah putrinya yang beranjah dewasa dan sangat cantik bernama Dewi Wiji melihat kecantikan Dewi Wiji melihat kecantikan Dewi Wiji aku tidak bisa kamu sudah dianggap seperti saudara ayahku ayolah Dewi Wiji jika kamu mau menjadi istriku apapun keinginanmu akan ku beri kau mau apa harta perhiasan semua bujuk rayuki surogoto ditolak Dewi Wiji dengan halus Dewi Wiji meminta izin untuk pergi ke dapur namun karena ketakutan Dewi Wiji kabur dari rumah waktu itu rumah masih jarang Dewi Wiji mencari tempat perlindungan hingga sampai di rumah penjual kembang ia meminta izin untuk bersembunyi di situ kisuro goto curiga kalau Dewi Wiji akan kabur dari rumah ternyata virasatnya benar Dewi Wiji sudah tidak ada di rumah kisuro goto marah dan mengejar Dewi Wiji sampai di rumah penjual kembang itu pintu rumah penjual kembang itu langsung didobrak dan menanyakan keberadaan Dewi Wiji namun pemilik rumah tidak mengakui dan langsung dibunuh oleh kisuro goto sampai sampai sekarang tempat itu dinamakan desa kembang Dewi Wiji lari lewat pintu belakang ia mencari tempat perlindungan hingga sampai di rumah iageng jenggot beliau masih seperguruan dengan ayahnya dan kisuro goto tak lama kemudian kisuro goto sampai di situ gimana gimana kau sembunyikan Dewi Wiji jangan kau seperti itu kisuro goto ingatlah Dewi Wiji masih seperti keponakanmu jangan kau ikut campur kisuro goto atau kumpulmu kau hingga terjadi pertempuran kisuro goto kalah dan meminta ampun kepada kisuro goto namun semua itu hanya pura-pura kisuro goto langsung mengeluarkan pusaka milik sunan muria yang ia curi pusaka itu bernama guling muria pusaka itu langsung ditekankan ke ageng jenggot dari belakang hingga ke ageng jenggot gugur untuk menghormati ke ageng jenggot masyarakat sekitar menamai tempat itu desa jenggotan dewi wisi dibawa paksa kisuro goto pulang ke mandalika berita tersebut sampai terdengar kesunan muria yang ternyata kikedemang seri soan disana beliau prihatin atas musibah tersebut lalu memberikan sebotol ramuan yang mujarab ke kikedemang seri untuk melupuhkan kisuro goto setelah dewi wisi dicenggramannya kisuro goto membawa dewi wisi pulang ke mandalika namun ia merayakan kemenangan yang terlebih dahulu di pantai metawar bersama teman-temannya karena teri matahari yang panas kisuro goto merasa kehausan dan membeli minuman yang ternyata ramuan tadi berhasil diseludupkan lewat penjual minum kisuro goto yang meminum ramuan tadi tidak kuat menahan panasnya hingga berguling-guling di pasir dan mencepurkan di linya ke laut keajaiban pun terjadi kisuro goto berubah menjadi yuyu goto yang sangat beracun dari yuyu tersebut terdengar suara ancaman yang mengerikan manangkala Dewi Wiji tidak dijeburkan ke laut maka rakyat metawar dan sekitarnya akan ku jadikan mangsa mendengar ancaman itu Dewi Wiji dengan ikhlas menjeburkan dirinya ke laut dan keajaiban pun terjadi Dewi Wiji berubah menjadi ular lempe konon cerita yuyu goto dan yang sangat beracun dan siapapun yang terkena racun yuyu goto tidak akan sembuh kecuali penawarnya bisa ular lempe sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati